Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabarnya semuanya Alhamdulillah luar biasa Baik sekali Allahu Akbar Alhamdulillahirrabbilalamin Baik teman-teman semoga kita selalu dalam perlindungannya Allah SWT Dan selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kesempatan untuk selalu belajar Baik teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis Quran Surat Al-Qurais Yang pertama kita akan melapalkan membaca bersama-sama Surat Al-Qurais Setelah itu kita akan menerjemahkan Surat Al-Qurais Baik teman-teman sebelum kita mulai pelajaran Marilah kita buka dengan doa ta'awuz dan basmala A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Baik teman-teman Alhamdulillah kita sudah buka dengan doa basmala Semoga niat kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Baik teman-teman langsung saja kita akan melapalkan Surat Al-Qurais Bersama-sama ya kita baca bersama-sama Hitungan sampai tiga Satu, dua, tiga A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Li'ilafi quraish Ilafihim rihlatash shita'i wassaif Faliyyakbudu rab haza albayit Al-zhi at'amahum min ju'i Wa amanahum min khawaf Sadaqallahul azim Baik teman-teman itu dia melapalkan Surat Al-Qurais Teman-teman jangan lupa diulang-ulang lagi ya teman-teman Jadi dibaca lagi Baik teman-teman selanjutnya Sebelum kita lanjut ke arti dari Surat Al-Qurais Sebelumnya ada tugas dari Mr. Rohman Untuk teman-teman yaitu di halaman 16 Yaitu teman-teman Susunlah ayat-ayat dari Surat Al-Qurais Berikut sesuai dengan urutan ayat yang benar Lalu salinlah pada tempat atau kolom yang telah disediakan Contohnya ayat 1 itu apa sih bunyinya? Coba Li'ilafi Terus selanjutnya apa? Jadi dengan lengkap ayat per ayat ya teman-teman Jadi lengkapilah ayat potongan-potongan ayat tersebut Dan selanjutnya teman-teman kita akan lanjut ke makna Surat Al-Qurais Apa saja sih makna dari Surat Al-Qurais Coba teman-teman perhatikan kata-kata dari kalimat yang ada di dalam Surat Al-Qurais Yang pertama Li'ilafi Itu artinya karena kebiasaan Terus Rabbah Tuhan Dari rasa ketakutan Jadi itu teman-teman Makna dari Surat Al-Qurais Selanjutnya Kegiatan teman-teman yang satu lagi Lengkapilah ayat Kalau teman-teman tidak paham Ada yang mau ditanyakan Boleh via Jabri Ke Mr. Rohman Oke Teman-teman Jadi cukup sekian Pembelajaran kita pada hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa tetap semangat Kita tutup dengan doa Hamdallah bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Cukup sekian dari Ustaz Rahman Bila ada kesalahan Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!